Halo, selamat berjumpa kembali di channel Youtube Belang Bentong Oke, artikel kali ini saya akan bahas artikel cerita tentang sejarah peninggalan Gondang ya, kesenian tradisional di Kabupaten Pangandaran Tepatnya di Desa Cikalong, kesempatan Sidamule, Pangandaran Yaitu dengan kesenian tradisional Gedugan Gedugan ini apa, warga yang kesenian dengan memakai semodel alat yang dari kayu Jadi kesenian tradisional ini selalu dilestarikan di daerah Cikalong Dan bisa ditampil pada setiap acara-acara sumber syukuran, kampung, terus hari-hari besar Seperti hari kemerdekaan, kemerdekaan, dia menampilkan kesenian Gedugan ini Dan selain Gedugan juga di daerah Cikalong banyak, semuanya kesenian tradisional, peninggalan yang moyangnya Dari mulai ada surut ronggeng, terus Banyak lah, banyak rupanya Terus ini apa Sebagai pelaksanaan kesenian tradisional, khas daerah Berupa kedua ini desa Cikalong sendiri mulai tahun 2019 sudah rutin ya Dilaksanakan setiap malam, setiap malam bulan Purnama Ya kan tetapi juga melihat situasi apakah hujan atau enggak Kalau cuacaan serah, bulan Purnama ya pasti selalu dilaksanakan itu Setiap tanggal 14 ya, setiap tanggal 14 bulan Purnama Kadang kesenian ini di setiap dusun juga dilaksanakan Mereka rajin merestamikan kesenian peninggalan nenek moyangnya Ya di dusun masing-masing dari setiap RT RW gitu Kalau apa Secara tujuh belasan tuh, karena secara tujuh belasan sering gitu Kalian laksanakan Terus untuk ini juga ronggeng mununya khas itu Karena ronggeng mununya khas di daerah desa Cikalong Dan juga lomba-lombaannya juga sering dilombakan Sering dilombakan kesenian radiasional ini Ronggeng gunung terus gedugan terus masih banyak lagi Mungkin sobat nanti bisa lihat di video-video Eh ini videonya sebetulnya dulu ya Sebelum ada covid ya Sebelum ada covid diambilnya Jadi banyak penontonnya juga Karena belum ada mungkin lah setel tahun 2019-an Misalnya Ya video ini diambil waktu dulu gitu Dan di sana itu Kalau setiap ada penampilan ronggeng luah penuh gitu kan Masyarakat itu kompak Nonton menyaksikan gitu kan Jadi di lapang itu dikadang di lapang Cikalong gitu kan Sebagainya Dan Warganya Bener-bener Ompak Terutama dalam Melainkan ini Tradisi seri di sana Yang ini Memelestarikan ya Melestariannya Oke Selanjutnya Pada tahun 2017 lalu Di Khususnya di dusun Cipembong Desa Cikalong Kecamatan Sidangoli Masyarakat di sana pada waktu Pada saat peresmian Ini ya Pada saat peresmian Sanggar Paku Iban Seni dan Budaya Ligar Munggaran Menampilkan seni buhun Dan Ada juga turis mancanegara yang hadir di situ kan Malah-malah justru ikut Itu Apa Memainkan Seni tersebut Jadi Dalam penampilan peresmian itu Ada tujuh Tujuh macam kesenian Sebenarnya ditampilkan dengan baik oleh para seni mancan Seperti ada Seni gondang Seni angklung Seni tembang beluk Terus Seni kariming Terus Seni ketuk tilu Seni tayuban Dan Seni kuda lumping Seperti itu Dan Meskipun Meskipun Nusun si tembong Dijikalong Tidak mempunyai apa-apa Tetapi Memiliki Kesenian tujuh macam itu Jadi Peninggalan 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 Nenek moyangnya Jadi Kegiatannya Kegiatannya waktu itu Secara swadaya Secara swadaya Dari masyarakat Dan Apa Dalam rangka Antusiasnya Untuk melestarikan Warisan Berubur Kesenian Tradisional Di sana Dan Pada waktu dulu Kesenian Si tembong ini Pernah mendapat Penghargaan Pernah mendapat Penghargaan Waktu Juara tingkat Juara tingkat Itu kabupaten Diakui oleh Sekelompok orang saja Karena Di sini Kondisi sebenarnya Sepakat Untuk terus Mempertahankan Kesemian tersebut Khususnya Di dusun si tembong Biasa Sikalong Untuk Untuk Yang Kesenian ini Memiliki Sepuluh grup Ada sepuluh grup Kesenian Yang mana Satu grup terdiri Sepuluh orang Dan di sana juga Ada Ini loh Ada Peninggalan Leluhur Itu Karena Apa bahasa Indonesia Ya Lisung Tempat Menumbuk Padi Ya Lisung Tempat Menumbuk Padi Yang Sudah Berusia Sekitar Waktu 2017 Sekarang 136 Selatan Selatan Seperti Seperti Ini ya Pak Jadi Ada Sejarahnya Ada Peninggalannya Oke ya Oke ya Cukup sekian Untuk Ini bagi Para Penonton Yang penasaran Bisa Tidak Bisa datang Ke Desa Cikalong Kecamatan Sudah mulai Goten Panganaran Jadi Tetapi Kalau hari-hari ini Hari-hari Tapi kalau Sekarang Gak tahu juga Karena situasi Pandemi COVID Situasi Pandemi COVID Karena gak boleh berkurungi Oke Eh Sahabat Belang Bentong Silahkan Subscribe Like Dan Share Terima kasih 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 telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!